ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kalau disini sudah selamat malam kita akan belajar tentang inventor kali ini kita akan membuat suatu part engine atau part mesin yaitu kita akan membuat sebuah piston seperti ini pistonnya sederhana aja sih agak terlalu rumit atau tidak cuma kita main trick trick aja kita coba membuatnya dengan cara menggunakan inventor yang pertama kita harus menggunakan 3D model dengan 3D model ini kita bisa menggunakan 3D dimension kemudian kita langsung saja menggunakan blend xy kemudian new grid trick sketch kita buat garis-garis istilahnya untuk persiapan revolve-nya itu kita membuat sketch-nya dulu buat sketch-nya garis yang membentukkan tersebut misalkan sini kita ngerang aja awal-awal nilainya bebas value-nya bebas yang penting berbentuk pas dan presisi kita buat begini kita buat begini yang bagus terus sudah kita buat sudah menggunakan ini tinggal kita mengatur dimensinya misalkan disini nanti kita menggunakan 47 kemudian oh ternyata ada gagalan ya kita back kita back mungkin kita nanti menggunakan disini 61 61 kemudian kita gunakan disini aja 11 kita gunakan 11 kita kecil sekali ya sangat kecil kita ganti disini 27 oke habis itu sini angkat 8 ini angkat kalau ini gak berbentuk nanti kita back dulu kita ubah dulu daerah yang ada disini ini 8 ini 4 4 4 juga ada ini kita atur 67 kemudian yang ini harusnya 4 ini sama 4 seperti itu waktunya ini bisa diganti menjadi 43 seperti ini kita tinggal membuat revolvenya setelah kita finish sketch habis itu menggunakan revolvenya profilnya udah bener aksesnya kita tunjuk daerah dari sini nah dia udah langsung berputar berputar dengan sendirinya berputar dengan sendirinya kita cek setelah mendapatkan ini kita masuk ke plan kita tangin ini kita masuk ke daerah atas kemudian x y kemudian kita plan kan kemudian kita plan kan oh sorry ternyata sudah paling mepet kemudian kita membuat namanya garis bulat yang ada di sini kita buat bulat caranya kita work plan ini edge sketch kita tengahkan biar enak kita buat lubang misalkan 24 dengan diameter 24 kemudian ada titiknya sini sudah berbentuk kotak maaf misalnya untuk rectangle seperti ini yang ada titiknya kita buat 42 x 28 28 manis kemudian kita akan mendimensikan jaraknya di saran 44 kita naikkan 44 kita daerahnya di sini kita naikkan lagi 46 pas di daerah sini kemudian habis itu kita membuat yang namanya bulat lubang yang ada di sini karena yaitu menglihat circle dulu kita pas karena ada jalur itu kita pasal 36 samanya di sini 36 kemudian kita ukur daerah titiknya ini menge titik ini 24 oh maaf kenapa tidak bisa oh ini ini ganti kita delete kita coba yang dari sini kita delete kita buat lagi circle nya kita kurang kemudian dimensi nya lompat juga agak besar kemudian kita membuat garis lurus yang menghubungkan titik tengah ini titik tengah nya juga kemudian kita trim daerah yang tidak berhubung trim 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 kemudian kita sambungkan juga daerah ujung sini hingga kesini yuk udah selesai kalau udah menggabar gini kemudian kita akan 3D model kan yang pertama adalah lubang nya dulu lubang nya kita cut distan nya all kita ok ok kemudian kita lihat dulu sketch nya ini saya sketch kemudian extrude daerah yang kecil ini kita cut juga tapi daerah nya distan nya menggunakan 6 atau 4 menggunakan 4 masih jauh 6 kemudian sama std kita jadulkan semuanya all ok ternyata udah buat seperti ini nanti kita sudah sebenarnya udah oke sudah oke di daerah sini tinggal kita membuat mirror nya nanti kita invisible dulu kita harus invisible visibility dulu kemudian logon nya juga visibility udah seperti ini kita akan menggunakan fillet nya berapa fillet karena di piston gak mungkin yang harus bagus kita menggunakan 2 mili terlalu gede kita gunakan satu kemudian kita juga mengilah daerah sini juga kita fillet dengan satu 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 mungkin cukup kita oke oke semuanya fillet udah tinggal kita mirorkan ini ada gambar mirror di pattern mirror kita pilih fiturnya lebih baik enak gini kemudian kita mirror plane mirror plane nya adalah x yang dari tengah jadi udah langsung terkembar di samping kita oke sudah jadi cukup singkat singkat padat dan jelas ini membuat ini ini adalah sebuah piston yang memiliki diameter kisar 47 maaf jari-jari 47 ada lubang crank shaft nya juga lubang connecting root yang menggunakan diagram cukup simple untuk membuat sebuah piston mungkin cukup sekian bisa ditanyakan mungkin kalau kecepatan bisa di pause peran-peran cukup itu saja dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pokrti pokrti Terima kasih.